selamat pagi kawan-kawan sahabat tani jumpa lagi dengan saya di channel petani tampan pada kali ini saya akan melakukan seleksi bakal buah durian pada tanggal 27 bulan 7 2022 kemarin saya sudah melakukan pada tanggal 28 bulan 6 2022 penyeleksian bunga durian hasilnya seperti ini sekarang saya melakukan seleksi bakal buah durian kawan-kawan sahabat tani semoga selalu dalam hindungan nama kuasa hari ini saya akan mempraktekan seleksi bakal buah durian oke kita lanjut kita sambil mendengarkan musik ukulili yang ini cabang ada bakal buah yang ini agak banget bengkot ya ada 4 bengkot piang-piang kayak perahu saya lepas semua ini kawan-kawan yang ini masih 3 kita lepas lagi yang lebih kecil yang agak bengkok kita sisakan 2 buah bakal buah yang ini segini ya sekitar 3 jari ya besarnya lanjut kita ini ini lebih besar dari cabang yang tadi sekitar 1 lengan saya kita buang yang lebih bentuknya lebih jelek dan bengkok atau peang seperti perahu kita buang yang lebih kecil juga disana lebih jauh kita lepas semua kemarin penyotiran bunga penyarahan bunga kita yang kita sudah lepas yang lebih jauh dari batang batang lokok durian jadi kita sekarang lebih gampang untuk menyeleksi bakal buah durian seperti ini ini cabang sebesar 1 jari ya 1 jempol lebih besar sedikit kita sisakan cuma 2 seperti ini lanjut kita ke atas langsung saya lagi sendiri tidak ada pameramen ini cabang arah ke atas kita lepas kesakan 2 yang ini juga ada 2 yang itu masih ada 2 saya sisakan 1 berarti ini ada 4 ini kita buang lagi yang ini cabangnya kecil kita sisakan 1 saja seperti itu ini cabangnya segini ya kita sisakan 3 2 kita sisakan seperti itu ini bertujuan agar bakal-bakal buah ini cepat besar jadi juga mengurangi mengurangi risiko kerontokan pada bakal buah buahnya cepat besar dan lebih berkualitas cepat besar dan juga buahnya akan menjadi besar panenya lebih serentak ini yang dekat batang batang tadi sudah ada 3 sekarang kita sisakan yang lebih jauh 1 karena ini buahnya lebah putirnya lebah sudah besar berkata 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 ya seperti itu ya cara saya menyeleksi bakal buah durian agar buahnya lebih cepat besar buahnya lebih besar pada saat waktu panen panennya juga lebih serentak dan juga mengurangi risiko kerontokan bakal buah durian saya sudah melakukan hal ini selama 4 tahun hasilnya lebih bagus jadi buah durian sekarang di kemerah basah ini tidak serentak ya kakak musyabatan ini ini ada yang baru tumbuh bunga ini ada yang mulai muncul lagi nah seperti itu karena kemerah basah sering terjadi turun hujan jadi panennya tidak serentak ini satu pohon ada mungkin 4 ya 4 panen ya yang ini yang pertama sudah besar satu tenggam untuk kepal ya kepal tangan terus segini yang kedua panen terus lagi bunganya ini kita nanti akan melakukan penyotiran lagi pembuangan bunga setelah bunga kembang terus yang terakhir ini dipanen bulan 2 oke selamat sahabat tani terima kasih banyak yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat yang belum subscribe bisa subscribe dulu karena subscribe itu gratis semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati